Sejumlah pasangan tidak resmi melakukan resepsi pernikahan di acara gelaran Basnas Klaten. Seorang pria berusia 70 tahun tampak haru saat mengikuti proses pernikahan yang berlangsung sakral dan hikmat. 7 pria dan 7 wanita pasangan tidak resmi atau belum berstatus menikah ini menjalani prosesi resepsi nikah bersama di Aula Masjid Raya Klaten. Acara ini diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional bersama kantor kemenak dan Pemka Klaten berlangsung hikmat dan sakral. Sejumlah pria dan wanita mengenakan pakaian adat Jawa menjalani prosesi Basnas Mantu dengan melangsungkan pernikahan resmi. Mereka duduk di pelaminan bersama pasangan masing-masing, pasangan tertua yakni Haryono dan Sri Mulyani berusia 70 tahun dan 63 tahun. Seluruh biaya pernikahan yang dihadiri keluarga Bupati Klaten Sri Mulyani dan pejabat Pemka Klaten ini tidak dikenalkan biaya. Sesuatu yang sangat luar biasa, tidak dua kali ini Basnas Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan menghalalkan, menikahkan para pasangan yang sudah bersama selama puluhan tahun, ada yang 40 tahun, 45 tahun sudah bersama, tapi mereka belum menempuh dengan jalur agar belakang jenis jalur hukum. Hari ini ada tujuh pasangan yang membeli klaten diresepsikan, karena ijab kabupannya di KUA-nya masing-masing atau di wilayah-nya masing-masing. Ini sesuatu yang saya berada atensiasi dan saya berada dikasih kepada lelah masyarakat yang menyerah darah kegiatan dikasih-kasih kepada lelah masyarakat. Ini bukti nyata bahwa Basnas Kabupaten keren, tidak hanya tentunya membantu kami dalam menurunkan agar kemiskinan, tapi Basnas juga tentunya di dalam kota-kota spiritual keadaan dan mereka berperansangan dengan kota kuat. Ini merupakan satu hal yang menarik untuk kaji dan kita mengadakan satu proses pernikahan. Ini meskipun belum terlalu banyak yang ada nikah, tapi setidaknya masyarakat sadar bahwasanya masyarakat selamanya yang belum mengadakan pernikahan. Padahal mereka sudah berpakaian, bahkan sudah berpakaian, 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 berpakaian. Ini kami sengaja mengadakan untuk mengetuk hati semua syarat untuk tidak terjadi hal seperti ini. Tapi kalau sudah terlanjur, ya kita adakan pernikahan pasukan terlambat. Setidaknya lebih baik terlambat daripada tidak sesuai. Sementara itu, acara Basnas Mantu ini sudah digelar untuk kedua kalinya. Harapannya dapat membantu warga dari keluarga kurang mampu untuk melangsungkan pernikahan secara sah sesuai agama dan negara. Dari Klaten, Saya Full FND, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!